Iya, oke Bapak Ibu, tadi saya udah sempat membuatkan sedikit PowerPoint Kalau misalnya Pak Feli bisa share, mungkin nanti gak apa-apa di-share belakangan boleh Yang Bapak Ibu sudah dapet juga sambil liat-liat Karena kan sekarang gak perlu pakai proyektor ya Bapak Ibu ya Dengan kecanggihan teknologi kita bisa sambil ngeliat materinya sambil jalan Oke, pagi ini saya, Pak, ini ada mic yang wireless ring Ya, siapa aja Pak, boleh Ya, siapa aja, kalau dari saya sih lupa, Pak, dokter Lupa, betul Ada lagi? Itu lupa jawabannya apa pikun artinya lupa, Pak? Pikun lupa Pikun itu artinya lupa, betul Ada lagi yang mau menambahkan, Pak? Ya, lupa, tapi bukan lupa ingatan, Pak Bukan lupa ingatan, betul-betul, Pak Kalau dari Ibu-Ibu, ada Bu yang mau kasih tambahan Apakah semua lupa artinya pikun? Atau ada lupa yang gimana sih yang sebenarnya namanya pikun itu? Lambat mengingat Ibu yang di belakang? Menurun daya ingat Menurun daya ingat, ya baik Jadi sebenarnya Bapak Ibu pikun itu yang utamanya memang adalah gangguan memori ya Jadi kita sebagai manusia itu kita diberikan kemampuan atau otak untuk berpikir Sebenarnya otak kita itu punya banyak fungsi ya Bapak Ibu ya Mulai dari memori Mulai dari berhitung Mulai dari bahasa Mulai dari visuo spasial Visuo spasial itu bisa mengenali ruang Oh ini tuh saya kesana jaraknya kira-kira 2 meter Jadi kayak kalau misalnya saya jalan kesana gak boleh buru-buru Nanti nabrak Itu namanya visuo spasial Di sebelah sini saya ada orang Jadi saya gak boleh geraknya terlalu heboh Nanti nyenggol Itu visuo spasial Kalau bahasa itu yang seperti kita pakai sekarang Saya berbicara Bapak Ibu bisa mengerti Itu namanya mengertian Pemahaman bahasa Itu juga fungsi otak Berhitung itu misalnya Ibu-ibu nih belanja Eh kurang ini atuh kembaliannya Harusnya kalau 1000 beli 700 Kembaliannya 300 gitu ya Bukan 500 gitu ya Itu adalah fungsi berhitung Jadi fungsi otak kita macam-macam Memori hanya salah satunya Nah kalau yang dimaksud dengan pikun Bapak Ibu Atau demensia Sebenarnya dia otaknya itu sudah kehilangan fungsi lebih dari dua Jadi tidak hanya memori Tidak hanya memori Bisa misalnya memori dan juga visuo spasial Jadi kalau Bapak Ibu pernah tahu Ada orang yang suka udah orang tua hilang di jalan Pergi dari rumah Karena dia gak tahu visuo spasial Visuo spasial terganggu Dia niatnya pergi cuma mau beli aqua ke Alphamart Begitu keluar dia bingung Aduh rumah saya tadi dimana belokannya ya Itu contohnya gangguan antara memori dan visuo spasial Atau misalnya dia habis jalan Terus dia kehilangan pelan-pelan tanpa dia sadari Kemampuan bahasanya turun Jadi dia nanya Anuh Anuh Jangan dua domain Kita bilangnya dua domain Dua fungsi otak Utamanya memori Tapi yang lain juga ada Gitu ya Oke terus Siapa aja sih yang bisa kena pikun dok Apa semua orang bisa kena pikun Sayangnya itu adalah bagian dari resiko umur panjang Bapak Ibu Jadi kalau gak mau pikun Ya umur pendek Gak mau ya Kita juga gak pengen ya Yang kita pengen adalah umur panjang Tapi jangan pikun Gitu ya Nah apalagi selain umur Apalagi faktor resikonya Dikatakan menurut penelitian Sayangnya kita perempuan Ibu-ibu Lebih beresiko kena pikun dibandingin Bapak-Bapak Mungkin karena ada stres melahirkan Mungkin ada perubahan hormon Tadinya kita anak-anak Usia menstruasi Usia mengandung anak Menopos Jadi perubahan hormonnya kita lebih lebay dibandingin Bapak-Bapak Ya Itu pengaruh perubahan hormon Terus kemudian ketiga Biasanya di mana-mana Perempuan memang bukan pencari nafkah utama Jadi kita banyak di rumah Sementara Bapak-Bapak Keluar Ketemu orang Berhitung Walaupun sekarang udah gak lagi ya Bapak-Ibu ya Sekarang Ibu-Ibu sama Bapak-Bapak Sama sibuknya kerjanya Sama-sama memakai otaknya dengan baik Dan optimal Nah itu yang sudah memang sebagai takdir Gak bisa diubah Perempuan usia itu gak bisa diubah Yang bisa diubah apa dok? Yang pertama Darah tinggi Darah tinggi yang tidak terkontrol Itu merupakan faktor resiko terjadinya pikun Jadi kalau Bapak-Ibu Ya dok saya punya darah tinggi Gimana dong? Sekarang ada obat Ada olahraga Ada makanan Biat rendah garam Yang ditujukan untuk menurunkan tekanan darah Apalagi gula Bapak-Ibu Karena dikatakan bahwa Kalau Bapak-Ibu punya gula Dan tidak terkontrol Terjadi pelan-pelan kerusakan Pembulu darah Termasuk di otak Dan itu yang akan bikin pikun Jadi gimana caranya dok Kalau saya punya gula? Kontrol ke dokter penyakit dalam Dokter puskesmas juga bisa menangani gula Sekarang obat-obatan darah tinggi Dan gula gratis Bapak-Ibu Kalau Bapak-Ibu punya BPJS Jadi yang dibutuhkan adalah Niat yang sungguh-sungguh Bahwa saya ingin Jangan sampai pikun Pengen sehat Pengen sembuh Gitu ya Bapak-Ibu ya Gak cuma bergantung obat Pola hidup juga harus dirubah Pola makannya harus diubah Olahraganya juga harus diubah Faktor resikonya apalagi? Kemalasan untuk menggunakan otak Jadi kadang-kadang Ah saya mah udahlah Udah tua Gak usah ngapa-ngapain lah Gitu ya Jangan begitu Bapak-Ibu Otak kita itu prinsipnya adalah Use it or lose it Jadi kalau enggak Bapak-Ibu pakai Akan cepat hilang Makin sering dilatih Akan makin dia lama pemakaiannya Jadi jangan males-males Untuk belajar hal baru Misalnya Ibu-Ibu mau belajar apa dok? Saya mah Ibu-Ibu udah tua Mau belajar apa? Belajar masak Dengan Ibu menghafalkan resep-resep Oh cara bikin ikan pesmol begini Gitu ya Oh ternyata pakai kunyitnya segini banyak Diafalin kan Ibu Akhirnya menyimpen memori lagi Bapak-Bapak belajar catur Pak Catur itu dikatakan bagus Karena dia Tapi bukan berarti jadi catur Enggak pulang-pulang ya Pak Besok saya dikroyok sama Ibu-Ibu Dokter gara-gara nyuruh suami saya main catur Pagi siang sore malam Terus dia main catur Tapi catur itu adalah olahraga otak Yang sangat baik Karena itu enggak ada polanya Jadi Bapak-Ibu tuh harus belajar Oh abis ini kalau saya mau menang Harus jalannya begini Jadi dia melatih analisanya sangat baik Kemudian game-game komputer Nah saya juga sebenarnya Enggak pro dengan permainan handphone atau komputer Tapi memang katanya itu juga bisa menstimulasi Candy crush gitu kan ya Nyama-nyamain Nah Bu betul Isi TTS Dengan mengisi TTS kita jadi meriko Nama lain dari udang kering Gitu kan ya Ebi Gitu ya Bu ya Iya Jadi enggak apa-apa Bu Dengan kita mencari di Google pun Kita belajar hal baru Jadi enggak apa-apa Dengan kita tanya mbah Google pun Kita belajar hal baru Misalnya Saya pengen belajar Enggak usah yang keren-keren Bu Enggak usah yang susah-susah nyari tutor bahasa Jerman Woseng tengah mati Belajar bahasa Sunda misalnya Tapi belajar bahasa Sundanya yang benar Susah kan ya Bu ya Belajar bahasa Jawa Boleh Jadi Belajar hal-hal yang baru Itu dikatakan akan membuat otak kita Yang tadinya bagian-bagian yang tidak terpakai Akan menjadi aktif Sehingga pikun akan makin jauh Makin melambat dia mulai pikunnya Oke Sejauh ini ada yang mau ditanya Bapak Ibu Ya silahkan Ibu Ya silahkan Ibu Mungkin teririk umur juga Kita baru lambat menginap ya Itu kenapa itu Betul Iya Betul Bu Seperti yang tadi saya katakan Faktor resiko nomor satu yang tidak terlakan adalah Usia memang Bu Itu memang udah enggak bisa dibohongi Tapi Kalau Ibu melatih otak secara kontinu Terus-terusan Harusnya tidak begitu Jadi harusnya Ibu masih bisa dibelkali kemampuan untuk belajar Ibu tahu enggak Saya sedang belajar piano Umur segini loh Bu Enggak bisa target saya Enggak bisa bukannya mau jadi pianis terkenal atau apa Bukan Target saya hanya belajar hal baru Belajar hal baru Ibu mau belajar gitar Boleh Susah pasti Bu Saya juga ngalamin Susahnya setengah mati Belajar Belajar Saya jadi Cepetan dia Bu belajar Bu Dia lagu satu Dua hari udah nguasain Saya satu minggu Sampai diledeki sama anak saya Ibu salah melulu deh mainnya Enggak apa-apa Karena tujuan kita adalah Bukan jadi ekspert atau ahli Tapi Belajar hal baru Supaya jangan Pikun Jadi enggak apa-apa Bu Memang wajar Ibu belajar hal baru di usia segini Susah sekali Tapi ketika effort itu Menghasilkan Ibu jadi enggak pikun Dan karena itu tidak bergantung sama anak-anak Sebandingan Bu Susahnya sama manfaatnya Gitu ya Oke Sekarang kita lanjutkan Bu Selain itu Apa iya Pikun itu hanya bisa terjadi pada demensia Kita suka dengar demensia ya Bu Apakah semua orang pikun berarti demensia Sayangnya tidak Bu Pikun Bisa karena demensia Jadi demensia itu adalah Pikun yang memang Hanya pikun aja Tapi hati-hati Dia juga bisa menjadi gejala Dari penyakit lain Contohnya Dia bisa menjadi gejala awal Dari penyakit stroke Nah ini yang kadang-kadang suka Enggak ketahuan Saya cerita sedikit Kami pernah di siloam Siloam Di poli siloam itu Ada bapak-bapak datang Terus dikatakan sama keluarganya Dok ini bapak pikun mendadak Pikun mendadak Nah saya cerita sedikit Pikun itu bapak ibu Harusnya tidak mendadak Pikun itu harusnya berkembang Dalam hitungan bulan Hari ini masih bagus Makin lama makin turun Awalnya dengan Rupa kacamata Lama-lama Keluar rumah bingung Yang tadi saya cerita ya Lama-lama Tidak kenal anak Jadi itu dalam hitungan Bulan Nah bapak ini Diantar dengan Pikun mendadak Saya tanya Pikun mendadak Tuh maksudnya gimana Iya tiba-tiba Ngomongnya jadi ngaco Terus Lupa naruh apa-apa Mendadak dalam 1-2 hari Itu langsung jelek Gitu loh dok Satu minggu tuh langsung Gak bisa ngapa-ngapain Oh itu berarti ada Sesuatu yang salah Selain pikun Pikun ini hanya sebagai Gejala Begitu di SCT scan Jadi bapak ini Waktu itu Karena keluarganya bilang Ini mah pikun lah Udah biasa karena penyakit Gak dibawa berobat Kejadiannya udah 1 bulan Begitu di SCT scan Bapak ibu Ternyata perdarahan di otak Yang sebenarnya Kalau di awal Kita ambil perdarahannya Gejala pikunnya akan hilang Gitu ya bapak ibu ya Jadi hati-hati Pikun itu bukan Sesuatu penyakit yang Berdiri sendiri Bisa berdiri sendiri Tapi bisa juga Dia adalah gejala Dari penyakit yang lain Yang gejalanya mirip-mirip Sama pikun Bisa stroke Kalau kejadian mendadak Atau bisa juga tumor di otak Ya Jadi Apa yang saya Mau sampaikan Bukan yang maksudnya Untuk nakut-nakutin Bapak ibu Bukan Tujuannya adalah Ketika ada Bapak ibu Nggak harus bapak ibu sendiri loh ya Misalnya bapak ibu punya kakak Punya adik Punya saudara Punya keluarga Yang udah mulai menunjukkan Gejala-gejala mirip pikun Saran saya yang pertama adalah Berobat ke dokter Pastikan dulu bahwa itu adalah Pikun yang murni pikun Jangan sampai adalah Bagian dari gejala penyakit Yang sebenarnya bisa diobatin Tapi sayangnya kalau dibawa terlambat Efeknya udah nggak sebaik Kalau dibawa berobat di awal Gitu ya bapak ibu ya Apalagi pikunnya yang mendadak Yang tadinya aktif Terus tiba-tiba mendadak Dalam dua hari Nggak bisa ngapa-ngapain Dalam seminggu Nggak bisa ngapa-ngapain Dibawa ke dokter Dokter apa? Dokter penyakit dalam boleh Dokter saraf Bapak ibu jangan takut Kalau disuruh ke dokter saraf ya Dokter saraf itu bukan dokternya orang gila Beda lagi bapak ibu Dokter saraf itu dokter sekarang Sekarang kami mengganti nama Kalau bapak ibu lihat Di name tag saya tuh masih SPS Sekarang kita udah ganti nama bapak ibu Karena semua orang dengar saraf tuh Oh saya bukan sakit saraf dong Kita sekarang mengganti diri Udah resmi di negara kita Namanya dari SPN Spesialis Neurologi Iya supaya nggak salah-salah lagi ya Jadi kalau di sertifikat saya yang baru Namanya udah ganti Jadi dokter dia SPN Nah kalau bapak ibu mau berobat Saraf itu udah nggak ada Sekarang namanya Neurologi Yang mengurus penyakit pikun di negara kita Bisa memang ada dokter SPKJ Spesialis kesehatan jiwa betul Psikiatrik Dokter spesialis saraf atau neurologi Dan dokter penyakit dalam yang mengurusi Pasien-pasien geriatri Tapi dokter umum pun Mereka pun bu Kita bekali dengan ilmu tentang pikun Di standar kompetensi dokter Indonesia Sudah ada kompetensi pikun Untuk men-screening tentang pikun Nanti bapak ibu akan di-screening nih Tentang pikun Ya Tadi udah tuh Jadi dia bisa Faktor resikonya sudah Apa yang bisa menyebabkan sudah Nah sekarang bagaimana caranya kita tahu kita pikun Sekarang yang terakhir Poin yang terakhir Apa yang saya lakukan dong Kalau saya sudah terdiagnosis pikun Ya kan Tadi kan Apa aja yang bisa bikin pikun Siapa aja yang bisa kena pikun Gimana caranya sekarang yang terakhir Apa yang saya lakukan Kalau saya sudah pikun Apakah kalau saya sudah pikun Berarti saya sudah Akhir dari dunia Kiamat Gak bisa ngapa-ngapain Enggak juga bapak ibu Pikun Pikun atau demensia itu Memang sampai sekarang Tidak ada obat Yang bisa mengembalikan Mengembalikan tidak bisa Tapi memperlambat Bisa Dan obatnya Ditanggung BPJS Oh kabar gembira Ditanggung BPJS Jadi bisa didapatkan Secara gratis Kalau bapak ibu punya BPJS Pasien-pasien kita Banyak yang berobat Karena pikun Tidak bisa balik lagi Jadi seger lagi Jadi ingat lagi Gak bisa Tapi minimal dia memperlambat Yang harusnya Dia turun Bergantung sama orang Gak bisa mandi sendiri Gak bisa pakai baju sendiri Dalam waktu 2 tahun Dengan pengobatan Bisa sampai 10 tahun Ya padahal kan Ini kan penyakitnya Udah penyakit orang tua ya Jadi lumayan lah bu Memperpanjang 8 tahun Menurut saya sangat lumayan Dibandingin dalam 2 tahun Ibu harus benar-benar Diladenin semuanya Pakai baju Mandi Ya kan Rasa Apa namanya ya Rasa kemandirian Itu kan juga penting Ya Jadi Kalau bapak ibu Sudah pernah Atau keluarga Sudah pernah terdiagnosis Dengan pikun Jangan ragu-ragu Untuk berobat Gak cuma obat pikun Yang perlu diminum Tapi yang tadi Bikin pikun Juga harus diatasi Tekanan darahnya Harus dikontrol Gula darahnya Harus dikontrol Kalau punya masalah jantung Harus diberesin Karena jantung itu kan Mompak oksigen ke otak Kalau dia yang gak benar Otaknya juga kurang oksigen Terus ya gimana gak pikun Ya Kolesterolnya harus dikontrol Karena itu kan yang bikin Pembuluh darah kita Sempit kolesterol itu Kalau saya belum pikun Dok Pencegahannya gimana Tadi sudah kita bahas Dari sekarang Harus aktif Jangan ragu-ragu Ketemu orang Ketemu orang Berbicara Ngobrol Itu adalah Latihan fungsi otak Baik dia bu Sama saya Gak apa-apa Biarin pak Kenapa pak Dia mau dengerin pak Kucing aja Sampai dengerin Karena jangan-jangan Si kucing juga pikun Jadi Kalau bapak ibu Alhamdulillahnya Belum pikun Latihan Isi TTS Isi waktu Dengan kegiatan Yang bermanfaat Untuk bapak Dan untuk orang lain Baca buku Baca berita Baiknya dari koran bu Jangan cuman dari Tiktok Yang sebentar-sebentar Satu menit Jadi bacanya Kalau kita baca dari koran bu Kita akan tahu paparan Secara jelas Begitu ya bu ya Jadi tahu cerita panjangnya Tahu detilnya Nanti Bapaknya pulang Dari luar Pak Saya tuh baca loh Tadi tentang Pengesahan Undang-undang kesehatan Wee Keren kan Ibu cerita panjang lebar Jadi undang-undang kesehatan Isinya ini loh pak Gitu Misalnya ya Atau misalnya pak Saya baru baca tentang Penganten baru Yang pergi gara-gara Ayam geprek Wah Kalau itu langsung pada tahu semua Gosip Itu gak gosip pak Karena sudah masuk koran Tapi bisa menceritakan Jadi ternyata itu istrinya pak Balik sama mantan Ya kan Bener kan Jadi kan bisa memaparkan Karena tahu cerita persisnya Baca sendiri Dengan ibu baca Ibu ingat Ibu mengulangi Itu sudah bagian dari Pembelajaran otak Iya Oke Saya rasa cukup sampai disini Kecuali ada yang mau ditanya Bapak ibu Ya silahkan bapak Neorologi Persepsi mata itu Di mata ada sarap Jadi bagaimana Persepsi buungannya Dengan Apa Tadi Dengan konsep yang Ibu Berita Makasih ya Melupa itu Tidak melulu negatif Ya Lupa itu adalah Mekanisme Fisiologis Atau Mekanisme normal Dari tubuh kita Untuk melindungi tubuh kita Dari sakit Termasuk salah satunya Pengalaman traumatis Hal-hal yang Tidak perlu kita ingat Tidak semua yang terautomatis Jadi otak kita memilah Mana yang perlu disimpan Mana yang enggak Ibu bayangkan Misalnya Ibu siapa bu namanya bu Butin Butin umur berapa bu Umur 61 Misalnya butin Mengingat setiap jam Dari 61 tahun Pasti otaknya Forslet Karena itu Otaknya akan memilah Mana yang penting Mana yang menyenangkan Itu akan disimpan Sebagai memori Sisanya akan Dilupakan Itu memang Ada mekanisme Di badan kita Jadi Kita juga gak perlu Terlalu takut Dengan yang namanya Lupa Tapi lupa yang bagaimana Untuk pertanyaan Bapak yang kedua Jadi persepsi itu adalah Pendapat Atau Cara pandang Seseorang Tentang mengenai Suatu hal Bapak Ibu Cara pembentukannya Kompleks memang Tidak hanya diatur Dengan pandangan mata Tapi juga limbik sistem Ada satu sistem limbik Di otak kita Yang mengatur emosi Itu juga terkait Jadi kalau misalnya Kita Misalnya Saya kalau melihat rumah merah Itu gak suka deh Kenapa? Iya Saya pernah hampir Ditabrak orang Di depan rumah merah Jadi ada memori Ada emosi Itu yang membuat Jadi persepsi Seseorang Untuk hal yang sama Bisa berbeda Jadi proses Membentukannya kompleks Tidak hanya tergantung Dengan saraf mata Tapi juga limbik sistem Lobus temporal Hipokampus Itu adalah struktur-struktur Yang tepat kita Menyimpan memori Nah jadi termasuk Bapak misalnya Kalau di Afrika sana Orang-orang yang gemuk Adalah yang dianggap baik Betul Karena mungkin mereka Sesana banyak kelaparan Jadi persepsi mereka Tentang orang kurus Adalah Aduh di kampung saya Dulu banyak orang kelaparan Jadi yang saya suka Adalah melihat perempuan Kalau semelohai Kalau gemuk Jadi jangan kurus-kurus Di sana Kalau di sana kurus-kurus Enggak menang-menang Konteks yang cantikannya Begitu ya Warna kulit juga begitu Itu adalah persepsi juri Persepsi juri Oh lebih bagus begini Karena mungkin di kampungnya Dia udah biasa Melihat kulit putih-putih Pucat-pucat Menurut dia yang bagus Adalah orang yang banyak Di sinar matahari Karena mungkin di kampungnya Dulu dia gak banyak Sinar matahari Jadi kulitnya pucat-pucat Jadi yang dianggap Yang enak Yang sehat adalah Ada sinar matahari Kulitnya lebih gelap Seseorang yang mengalami Selupaan Tapi dia Untuk hal-hal yang Posisinya bu Dia masih 100% Dia ingat Tapi untuk yang baru-baru Jalankan 5 menit 5 menit aja kita Kalau ingat Sudah Kalau dia ada cerita Nyambung Oh yang lama-lama ingat ya Ya kalau cerita lama Dia masih ingat Tapi kalau sehari-hari begini Kita ngomong Nyambung ya Setelah itu Dia lupa Jadi dia habis mendengarkan Mungkin mendengarkan Horbah ya Begitu ditanya lagi Tau Lupa Jadi maksud saya Ini terjadi Apa Penyebabnya Dan apabila sudah terjadi Penjagaannya seperti apa dong Saya rasa itu Memori jangka panjang Memori jangka panjang itu Contohnya Saya TK-nya di TK Bunga Bakti Itu memori jangka panjang SD-nya di SD Negeri 12 pagi Waktu kecil saya tinggalnya Di daerah Alamat waktu kecil Gitu ya Di daerah kebun jeruk sana Itu jangka panjang Jangka menengah Jangka menengah itu Yang saya pelajari dalam beberapa tahun terakhir Misalnya Oh saya waktu itu belajar di baku Pendidikan spesialis Bahwa otak itu terdiri dari otak besar Ada lobus frontal Parietal Temporal Itu yang baru saya pelajari dalam beberapa tahun terakhir Ada lagi memori jangka pendek Atau recent memory Tadi pagi Saya sarapan Eh belum sarapan ternyata Tadi pagi saya sarapan Jagung rebus Misalnya begitu Ada lagi yang Immediate family Immediate memory Immediate memory itu Kalau misalnya Baru saat tadi dia Kita ngomongin apa tadi ya Itu immediate Nah Semakin panjang Bu Namburu Jadi semakin panjang memori itu Dia tersimpan di lapisan yang lebih dalam Dibandingkan memori yang Baru saja ditambahkan Jadi kalau kita lihat lapisan otak kita Dia ada berlapis Lapis Lapis Memori yang jangka panjang Dia sudah tersimpan dengan baik Prosesnya tadi yang saya bilang Masuk ke limbik Di persepsikan Oh ini memori yang baik Atau jelek ya Kalau memori yang jelek Dilupakan Oh ini memori yang menyenangkan Kita simpan Kurang lebih kata otak kita Begitu Disimpanlah dia di daerah temporal Namanya Di daerah sebelah sini Yang kalau kecelakaan Orang suka amnesia Bapak ibu lihat Di sinetron Oh gak ingat nama Nah itu dia disimpan Makin lama Tertumpuk dengan memori baru Tertumpuk dengan memori baru Akan terjadilah seperti Bang memori di otak kita Nah Kalau kita lupa Menang buruk Kalau kita demensia awal Yang terganggu adalah Lapisan paling luar Jadi tidak bisa menyimpan memori baru Tapi memori yang lama Makan udah pakem Udah catok gitu Tersusunnya Makanya biasanya Pasien-pasien dengan demensia yang dini Akan sulit mempelajari hal baru Daripada melupakan hal yang lama Dalam tahapan yang sudah sangat lanjut Baru dia gak inget Nama anaknya Nama istrinya Nama suaminya Tapi dalam tahapan awal Gejala yang paling sering adalah Sulit mempelajari hal baru Lupa tadi pagi Sudah makan atau belum Lupa tadi pagi Udah minum obat atau belum Karena itu reason memory Dan immediate memory Tadi ibu Manggil saya ngomongin apa ya Saya kenapa ada disini Tadi saya mau kemana Dari mana Itu immediate Jadi memang begitu Namburu Prosesnya begitu Tapi kalau dibiarkan Berlanjut Lama-lama dia akan lupa Saya dulu kuliahnya Dimana ya Mulai tidak tangkas lagi Misalnya tadinya montir Bapak Misalnya Bapak ini pekerjaannya Montir Dia akan mulai lupa nih Ini harusnya kabelnya Kemana ya Gitu ya Kalau dokter Dia udah mulai lupa nih Ini Kok begini ya Penyakitnya apa ya Obatnya apa ya Jangka dibiarkan lagi Berlarut-larut Maka yang berikutnya Dia akan lupa Nama orang terdekat Gak tahu lahirnya dimana Bapak lahir dimana Ah ya udah lama lah dok Dokter nanya-nanya Tempat lahir Emang penting buat dokter Itu biasanya Fasionalnya Bapak nama anaknya siapa Ah dokter yang gagah aja Yang berobat saya Yang ditanya anak saya Namanya siapa Begitu kira-kira Dia ngelesnya akan begitu Padahal sebenarnya Bapak ini sudah tidak ingat Nama anak-anaknya siapa Begitu namburu kira-kira Jadi kalau yang Namburu sebutkan tadi Baiknya screening Apakah benar-benar Hanya memori saja Yang terganggu Kemungkinan keduanya begini Kemungkinan keduanya adalah Gangguan atensi Gak menaruh perhatian saja Dengan informasi yang disampaikan Kan karena-karena Sekolah begitu ya Bapak ibu ya Kita dengerin orang ngomong Ah gak menarik nih Jadi sambil dia ngomong Kita ngelamun Itu namanya gangguan atensi Kalau bahasa kerennya Gangguan atensi Ya juga kita gak bisa Nyimpen memori Karena menurut kita Gak menarik Kalau yang normal Ya begitu mungkin Misalnya bapak ibu Lagi banyak pikiran Orang cerita kan Kita gak akan ngerti ya Gak akan kesimpen gitu Gak akan mudeng Bisa aja hanya begitu Tapi yang kita takutkan adalah Itu adalah Tanda awal dari Mengarah ke Demensia Atau pikun Jadi baiknya diperiksa Apakah ini sudah berlangsung Konsisten Berulang-ulang Dan kemudian yang tadi Saya bilang Tidak Kalau pikun Pengertian pikun adalah Tidak hanya mengganggu Memori Pasti ada satu lagi Domain atau fungsi otak Yang berganggu Itu hanya taunya Kalau kita sudah melakukan Screening Kalau screening ini Nilainya nanti Kurang dari 26 26 ke bawah Kita lanjutkan Sarankan Pemeriksaan yang lebih lengkap lagi Ya di kita ada Di Siloam Karawaci ada Karena pemeriksaannya Agak lama Jadi harus di tipe B Gak bisa dipuskesmas memang Tipe B Nanti akan ada Dokter spesialis saraf Yang mewawancara Bapak Ibu Kurang lebih 1-2 jam Ya Kalau sudah Pakai screening ini Terjari Ke arah Demensia Tapi kalau bukan Kalau masih normal Masih bagus Ya gak perlu Ya gak semua pasien Kalau kita tanyain 2 jam Oh nanti kapan kelari Pasti dokternya Kapan pulangnya Nanti Bagaimana cara Untuk mencegah Supaya tidak menjadi Lebih berat Untuk keseharian Untuk keluarga Apa yang harus dilakukan Sebelum kita ke dokter Yang pertama Berikan Pengobatan Betul Kalau kita tidak tahu Dia kondisinya Masih normal Atau sakit Kita gak bisa Kasih saran Orang sakit Kalau dikasih pencegahan Kira-kira akan sembuh Enggak Enggak Karena dia sudah masuk Perlu pengobatan Orang sehat Yang butuh pencegahan Kalau untuk Kalau dia memang Yang bisa dilakukan apa Yang bisa dilakukan Ya ditanya berulang-ulang Latihan memori Pak Jangan Gak nyambung Atoh Ayo didengerin dulu Ceritanya Atau setiap kali Abis ngomong Pak tadi saya Ngomong apa Ceritain lagi Pak jangan bengong aja Gitu ya Terus Bapak tadi dari mana Jadi ditanya Dari ini Ngapain Lewat mana Pak jalannya Pak Itu adalah latihan kan Dia akan merecall memory Misalnya bapaknya baru pergi pulang Bapak tadi dari mana Beli apa Sama siapa Lewat jalan mana Nah kalau dia bisa menjawab dengan baik Berarti harusnya masih baik Tapi kalau dia udah mulai Ah Kamu ini ada-ada aja deh Yang ditanya Atau Lewat mana ya Bapak alfamartnya Alfamart yang mana Pak Depan komplek Atau yang lewat belakang Gitu ya Jadi makin kita tahu Oh ini kalau misalnya memang udah mulai Resentnya terganggu Tadi pagi Bapak sarapan apa Kalau udah makin jauh yang terganggu Harus dibawa berobat Karena kita harus tahu dia kondisinya Apakah masih sehat Hanya gangguan atensi Atau sudah mengarah ke arah sakit Yang sudah harus diberikan pengobatan Latihan misalnya Latihan lain-latihan saya itu terangkat Di proyeknya Hari itu saya menyerah Tapi setengah jam kemudian Kok saya tiba-tiba lupa Tapi Satu jam kemudian Saya oh iya ya Ini ternyata Satu itu Kedua saya misalkan Latihan lain-latihan Saya memang Guru lain-latihan Tapi saya sudah set semua Tiba-tiba pas Apalagi kalau ada pergerakan luka Terus nanti Terus nanti saya lupa Blank 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 itu Terus saya berusaha Tarik hapas Mungkin ada sekian detik Baru Saya nyamuk Saya bisa lagi Tapi Masa sakit disini Ada Nanti hilang kembali Itu kenapa ya dok Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau Dengan baik Kadang-kadang Harusnya terjadi Sakit kepala Sakit kepala Jadi rasanya seperti Kalau dia sedikit lebih lama Ada timbul rasa Seperti mau pingsan Gitu dulu Kelieng Kita biasanya akan Tutup mata Tarik nafas dulu Nanti baru kan Jantungnya Eh udah berdiri dia Ayo cepet Pemburu darahnya juga akan Eh ayo nyempit Biar asupan darahnya nih Orangnya udah mau pingsan Biasanya dia akan naikin Oksigen ke otak Ibu ingat lagi Terang lagi Jadi saran saya memang Mungkin Bu Cicima udah terbiasa ya Bu Dengan line dance ya Jadi Untuk melakukan gerakan Gerakan yang cepat Butuh latihan Lebih bertahap Gitu aja bu Terima kasih Bu Aris ya Bu Ya untuk pertanyaannya Cara didiknya Mungkin dulu ibu Waktu kecil Gak tau ya bu Mungkin ibu Dulu model anak baik Yang jarang keluar rumah Banyak belajar di rumah Jadi Yang terlatih adalah Yang terlatih adalah Berhitungnya Tapi tidak visual spasial Obatnya healing Nah Ada juga Pola dengan Faktor genetik Mungkin ibu Lahir dari keluarga Yang memang Banyak menekankan Berhitung Daripada visual spasial Visual spasial Memang berkembang bu Kalau ibu misalnya Dari kecil Banyak keluar Banyak mengenali jalan Gitu kan ya Kalau profesi sekarang Yang visual spasialnya Baik itu pasti supir ya bu Jadi kalau misalnya Memang ibu Bukan di bidang itu Visual spasial Biasanya ya Gitu-gitu aja bu Apalagi sekarang Dengan era yang sekarang Kita banyak bergantung pada Itu loh bu Belok kiri Google map Itu juga salah satu Yang kurang melatih visual spasial kita Ya gimana Kalau visual spasial Orang kita datang ke sini aja Saya gak tahu Dari rumah Suruh belok kanan Belok kiri Ikut aja Tapi itu bukan sesuatu Yang tidak bisa dilatih Balik lagi Bukan sesuatu yang Takhir gak bisa dilatih Ada faktor genetiknya Yang sudah lewat Ada faktor tumbuh kembangnya Yang sudah lewat Tapi ibu bisa melatih itu Gimana caranya Latihan baca peta bu Kalau visual spasial kan Jadi ibu misalnya Baca petanya Jangan pakai google map Tapi Saya mau ke kebun jeruk Dari sini Oh ngeliat peta nih Oh ini Saya masuk ini 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 nanti belok ini Sudah tutup petanya Coba jalan benar apa enggak Nyampe apa enggak Kalau nyampe yang ke Bekasi Berarti Kalau nyampe yang ke Bekasi Berarti gagal Jangan jauh-jauh ke Bekasi bu Jangan jauh-jauh ke Bekasi Satu RT aja Telepon temennya Apakah kegiatan kita Kayak itu ada tubuh yang Terkampilan Melaju Segala macam Itu salah satu Untuk Mencegah Kepikunan Jadi supaya Keras banget nih Jadi memang Itu kita ada Ada motivasi Gitu Iya Iya Betul bu Salah satu Mencegah tikunan adalah Dengan aktif Aktif melakukan kegiatan Yang berbeda-beda Kenapa intinya adalah Berbeda-beda Karena dengan ibu Melakukan kegiatan Yang tidak monoton Fungsi otak Akan banyak yang teraktifkan Jadi kalau misalnya ibu Kalau ibu Ahli tatarias Kalau orang yang pertama Pasien yang pertama Ibu natariasnya Masih sungguh-sungguh Pasien ke 20 ribu Begini juga Sambil ngobrol Juga bisa Gitu ya Karena udah otomatis Nah kalau saya lihat disini Ini kan kegiatannya banyak Jadi yang bisa membantu Untuk mencegah pikun adalah Kalau ibu ikut Lebih dari dua kegiatan Jadi jangan itu terus Terus itu terus Lama-lama cuma ngobrol Udah gak menarik lagi kan Tapi kalau hari Senin Merajut Itu kan ngatihan Keterampilan tangan Tata rias Oh begini Beda lagi Jadi ada sesuatu Yang dipelajari Domain yang diaktifkan Juga lebih banyak Daripada hanya Itu lagi Itu lagi Monoton Sudah tidak lagi Dia hanya menggunakan Bagian otak yang sama lagi Sama lagi Sama lagi Gak ada yang baru Jadi kalau bisa Lebih dari dua kegiatan ya bu Dua lebih kegiatan itu Gak susah loh bu Besok udah ngajakin lagi Yang lain lagi ya bu Ini baru ada lima ya bu Ya baru ada empat Hari ada tujuh ya bu Masih ada tiga lagi berarti Baik terima kasih ibu Silahkan bapak Terima kasih Terima kasih Jadi sekarang ya bu Sekarang saya Dengan mengidap Selama ini Darah tinggi Kolesterol Asamurat Jadi begitu Inilah Jadi Mohon Berikan Petunjuk Ataupun Untuk Sehat Ibu Tidak tinggi Paling top Terima kasih Terima kasih Terima kasih Obat Oh baik ya Jadi kalau melihat opung ini Sambil bicara Tadi sekilas ya Sekilas kita bisa melihat Ada gerakan Sebelah kanan Terus kemudian dagunya juga Goyang-goyang ya opungnya Dan itu biasanya Tidak dimaksudkan Atau involuntari Tanpa sadar Oke Nah itu Tapi kalau melihat dari pola pikirnya Opung ini umur 88 Masih bisa menyampaikan Maksudnya dengan baik Bicaranya masih baik Fungsi bahasa masih oke Ketika memperkenalkan ibu Berarti dia sudah menggunakan Memori jangka Menengah dan panjang Ini mantu saya Ya Jadi fungsi memori Kemungkinan juga masih oke Jadi domain bahasa Oke gitu ya bu Ya dokter saraf tuh Kalau melihat orang ngomong Semuanya dilihat Ini Ceklistnya langsung jalan gitu ya Ini memori Ini bahasa gitu ya Nah jadi kalau saya melihat Dari sekilas yang terganggu Hanya motorik Fungsi motorik adalah Fungsi ketika kita bergerak Jadi ketika kita bergerak Tanpa adanya gangguan Kepikunan Kemungkinan besar adalah Masalahnya pada Parkinson Parkinson itu Nanti kita diundang lagi deh Sama Pak Feli deh Biar kita ngebahas lagi Soal Parkinson Ya tapi secara garis besar Parkinson itu adalah Suatu gangguan gerak Yang diakibatkan Kekurangan dopamin di otak Jadi dopamin yang membuat Kita bisa bergerak dengan Luwes Kalau dopaminnya kurang Jadi gerakannya putus-putus Patah-patah Timbunnya sebagai tremor Ya saran saya Opung ini punya faktor resiko Darah tinggi Kolesterol asam murat Itunya harus diberesin Tapi dopaminnya juga Harus ditambah Dengan pemberian Obat-obat Parkinson Jadi ada Lepar Sopi Pce Setidaknya Yang kotor Juga harus dikontrol Ke dokter Apalagi tergigit Anjing liar Anjing liar Atau anjing peliharaan Anjing piaraan Anjingnya sudah Divaksin rabies Nah Kalau status vaksinasi Yang gak jelas Lebih baik ibunya Berobat ke dokter Untuk dibersihkan lukanya Dan diberikan obat Antirabies dulu ya Untuk pencegahan ya bu Berdenyih Bermanfaat sekali ya Bapak dan Ibu Untuk remaja-remaja RW 06 Dan bulan 07 Jadi Bulan depan Kita akan coba Ada materi yang terbaru Kira-kira Kita antara THT Atau Kolesterol Kolesterol Jadi antara dua itu Yang kita akan Bekali lagi Ke remaja-remaja Kita semuanya Dan Kali ini Setelah Setelah acara ini Kita akan ada Semuanya otak Yang akan dibantu Oleh Teman-teman Baik Teman saya Bisa sampai duduk ya Sampai duduk aja Pelatihnya berdiri Pelatih berdiri Yang ikut gerakan berdiri Ayo Ini dokter muda Bu Dokter muda Sudah lalu Sarjana Sedangkan Profesor Aplos dong Yeay Dokter muda Dokter muda Dini dan Dokter muda Valentin Dokter muda Dini dan Valen Oke Siap-siap Duduknya Bapak Yuk Ikutin Berdiri Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kiri Kiri Bisa lebih cepat ya bu Ini dan Berdiri Ada Demikas Berdiri Kapal Terima kasih Dua, tiga, empat. Lima, enam, lima, empat, lima, dua, dua, dua. Terangkan saja ini, Bu. Dihar, Tian. Nah, jangan di bawah. Masuk. Sampai yang di atasan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, empat. Sampai yang di atasan dulu. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, empat. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, empat. Terangkan yang di atasan dulu, Bu. Tiga, empat. 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 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Terima kasih, Ibu Oke, siap? 3, 2, 1 Lentang sudah hilang Yes, yes, yes Oke, bye-bye Bulan depan itu temannya Antara THT dan kolesterol Jadi, usia-usia remaja seperti kita Ya, acara di sini juga Kita datang bulan depan Nanti ada ke learningan ini Ini enggak Ini lah Ini banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton